Sejak pekan lalu, Presiden China Xi Jinping menuai protes dari warga China akibat kebijakan nol COVID-19 yang tak segan mengunci atau melockdown satu kota. Terkait hal ini, pemerintahan Xi disebut otoriter dan diharap segera lengser. Saat ini protes terhadap Xi mulai menjelar ke anak muda China di seluruh dunia, bahkan ketika pihak berwenang berusaha untuk menghapus penyebutan apapun terkait China di media sosial. Protes terhadap Xi bermunculan di beberapa kota seperti London, New York, Amsterdam, Paris, dan Seoul. Poster-poster protes telah dipasang oleh mahasiswa China perantauan di papan bulatin universitas, tiang lampu, dan di stasiun-stasiun kereta api. Di saat yang sama, Partai Komunis China tengah menggelar Kongres sejak minggu 16 Oktober lalu. Dalam pertemuan ini, salah satu agendanya adalah pemilihan sekretaris jenderal baru, di mana biasanya sekjen Partai Komunis China akan menjadi presiden, dan Xi Jinping dilaporkan akan memperpanjang masa jabatan sekjen sekaligus presiden China. Terima kasih telah menonton!